Presiden Jokowi Dodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono meninjau pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan Kalimantan Timur. Di sana Jokowi mengatakan nantinya infrastruktur jalan tol yang akan terhubung Balikpapan sama Rinda akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN dengan jarak kurang lebih lima puluhan kilometer. Jarak tersebut biasanya ditempuh selama dua jam, kini hanya 30 menit bisa ditempuh. Dan ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan IKN. Jokowi minta pembangunan tol diperhatikan dampak lingkungannya, karena konsep IKN adalah menjadi sebagai kota pintar yang ramah lingkungan. Yang paling penting untuk selalu saya ingatkan adalah berkaitan dengan lingkungan, karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan. Sehingga sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus diperhatikan. Kalau ada yang berkaitan dengan lingkungan tidak diperhatikan, saya pastikan akan saya tegur. Pesan Jokowi Saat ini jalan tol IKN tersebut sudah dibangun tiga segmen, yakni segmen 3A Karangjoang KKT Karingau sepanjang 13,4 kilometer, segmen 3B KKT Karingau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 kilometer, dan segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Kulau Balang sepanjang 6,67 kilometer yang rampung akhir 2024. Tidak hanya teknik, pekerjaan IKN juga memperhatikan artworks. Jalan tol Balikpapan Samarinda, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga berpesan kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas agar tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam seluruh tahapan proses pembangunan IKN. Pekerjaan IKN ini bukan hanya pekerjaan teknik, tapi juga artworks. Jangan sembarangan memotong pohon karena waktu pekerjaannya pendek. Lahan yang terbuka dan tidak tersentuh konstruksi lagi harus segera ditanam kembali, ucap Basuki. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hadi Rahadian menjelaskan, untuk kelanjutan pembangunan jalan tol IKN yakni Seksi 1, Seksi 5B, dan Seksi 6 akan dilakukan lelang pekerjaan pada tahun ini. Kita harapkan selesai juga di 2024. Untuk Seksi 2 adalah bagian dari tol Balsak. Untuk di Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut untuk menjaga lingkungan. Terowongan ini akan dibuat percetak di luar dan tinggal instalasi saja, sehingga waktu konstruksi di lokasi akan minimum. Di Seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek, katanya. Sebagai tambahan informasi, jalan tol Balikpapan-Samarinda yang terletak di Kalimantan Timur merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan dengan panjang 99,35 km. Serta akan menghubungkan dua kota terbesar di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan dan Samarinda. Jalan tol ini dicanangkan pertama kali pada tahun 2011 oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Andes Haji Awang Faruk Ishak, MMMSI. Sudah sempat dimulai pembangunannya di tahun 2011, namun berhenti karena tidak adanya pembiayaan dari pemerintah pusat maupun daerah pada masa tersebut. Namun pada tahun 2017, pembangunannya dapat dilanjutkan dikarenakan jalan tol Balikpapan-Samarinda menjadi salah satu ruas yang masuk ke dalam proyek strategis nasional Presiden Jokowi Dodo. Pembangunan jalan tol akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri berbasis kelapa sawit, batu bara, migas, dan pertanian di kedua kota dan di sepanjang jalan tol. Proyek jalan tol ini juga akan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh antar kota Samarinda dan kota Balikpapan. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!